Kita toleran karena berbeda etnis boleh, toleran karena berbeda pandangan ekonomi boleh, toleran karena berbeda agama nggak bisa, tidak compatible dengan apa yang disebut demokrasi, itu bagi saya adalah semacam omong kosong yang dibalut demi permainan politik, hal itulah yang diucapkan oleh Presiden SBI itu, kan mustinya dia ucapkan secara jelas bahwa boleh menirikan rumah ibadah, bukan masjid, bukan gereja, rumah ibadah, dia nggak bisa bilang gerikan masjid, dia nggak boleh punya kosa kata agama di dalam pengurus negara, agama pun mesti dia tinggalkan habis-habisnya, nah gejala ini gejala yang menimbulkan berbagai macam kemaksiatan intelektual, Hai kawan-kawan barisan akal sehat, kembali lagi di channel Kuliah Akal Sehat, dalam video kali ini kita akan membahas tentang Bung Rokigirung yang selama ini dianggap banyak pembencinya, sebagai seseorang yang hanya mengkritik Presiden Jokowi saja, tetapi tidak berani mengkritik SBI atau kelompok Cikias karena kedekatannya, juga dalam video kali ini kita akan mengupas konsep-konsep dari argumen Bung Rokigirung yang menurut kami layak untuk diketahui oleh publik, agar publik tidak hanya menikmati argumen Bung Rokigirung, tetapi juga mengerti dasar dari pemikiran Bung Rokigirung, simak video selengkapnya, Bung Rokigirung yang dikenal sebagai pengkritik Presiden Jokowi ternyata tidaklah begitu benar, banyak sekali Bung Rokigirung mengkritik Presiden-Presiden sebelumnya dari zaman Soeharto hingga SBI, hanya saja rekaman dan jejak digital belum dikenal pada waktu itu, di sini kami akan tunjukkan beberapa argumen kritikan Rokigirung ke Presiden SBI yang dianggap publik tidak ada, sekaligus kita kupas dasar argumen dari Bung Rokigirung tentang kritikan-kritikannya, simak video ini. Lalu dikatakan tadi bahwa ada yang ganjil dalam hidupan agama, nah di bidang itu saya berselisih, karena buat saya bukan agama yang ganjil, orang beragama yang ganjil. Buat saya ganjil orang beragama tapi sekaligus warga negara gitu, jadi itu sesuatu yang dari awal saya mau pikirkan bagaimana mengucapkan itu, supaya bisa jadi semacam pembicaraan baru dan kita mulai meninggalkan basa-basi untuk toleransi semua hanya karena kita berbeda agama. Toleransi itu tidak karena perbedaan agama, seharusnya dalam kehidupan demokrasi orang tidak boleh mengucapkan lagi toleransi karena berbeda agama. Kita toleran karena berbeda etnis boleh, toleran karena berbeda pandangan ekonomi boleh, toleran karena berbeda agama gak bisa. Tidak compatible dengan apa yang disebut demokrasi. Itu bagi saya adalah semacam omong kosong yang dibalut demi permainan politik. Hal itulah yang diucapkan oleh Presiden SBI itu. Ini palsu itu. Kan mustinya dia ucapkan secara jelas, boleh menirikan rumah ibadah, bukan masjid, bukan gereja, rumah ibadah. Dia gak bisa bilang dirikan masjid. Dia gak boleh punya kata agama di dalam pengurus negara. Term agama pun mesti dia tinggalkan. Dia bilang rumah. Bahkan dia bilang rumah yang bentuknya, di atasnya ada kuba, di atasnya ada semacam cross. Itu mustinya cara berpikir seorang negarawan. Jadi begitu dia ucapkan satu kata yang datang dari kabus agama, dia sudah tidak toleran sebetulnya. Itu yang saya maksud. Nah gejala ini gejala yang menimbulkan berbagai macam kemaksiatan intelektual. Dalam statement itu, Bung Roki mengkritik watak kepemimpinan SBI yang dianggap tidak toleran saat SBI menjabat sebagai presiden. Tata bahasa agama yang dipakai oleh Presiden SBI seharusnya tidak boleh diucapkan karena dia adalah pejabat publik. Pertanyaannya sekarang, apa dasar Bung Roki Gerung bicara seperti itu? Dasar dari ucapan Bung Roki Gerung adalah konsep tentang warga negara, pluralisme, dan etika publik. Di dalam dunia akademis, menjadi warga negara dengan sendirinya harus punya nilai tentang pluralisme dan etika kepublikan. Dimana dalam konteks argumen Bung Roki Gerung, toleransi itu seharusnya tidak didasarkan pada soal-soal yang berbau privat, seperti agama. Terlebih pada saat seseorang itu hidup di tengah masyarakat yang multiagama, karena kalau itu dilanggar konsekuensinya akan sangat berbahaya. Bayangkan saat Presiden SBI mengatakan akan membangun seribu masjid dalam pidato publiknya, yang mendengarkan kan tidak hanya umat Islam, masjid itu kan kosa kata di dalam Islam. Lalu bayangkan masyarakat non-Islam yang mendengar pidato itu saat pemimpinnya terkesan hanya berpihak pada satu jenis agama. Bukankah kecemburuan antar warga negara bisa saja terjadi? Hal ini yang potensial memudarkan ikatan masyarakat sebagai satu kesatuan bangsa dan negara, melainkan memperkuat hubungan antarkomunitas yang berbasis pada agama, ras, dan suku. Kalau ikatan-ikatan warga negara itu didasarkan pada ikatan-ikatan komunal, maka Indonesia sangat rawan dengan konflik agama, ras, dan suku. Kalau kita lihat misalnya, politisi mengucapkan pikiran itu seperti dia menghapang sesuatu yang di-brief pada dia oleh partai, dan dia tidak tahu apa, apa-apa ini. Dan itu sebetulnya berlaku secara umum di dalam kultur politik. Kemampuan mengabstraksikan problem politik, bahkan kemampuan membuat metafor pun kita tidak bisa. Anda bayangkan, saya kacau-kacau, waktu Presiden Soekarno kalah berkelah di secara politik dengan tutang cakri di awal-awal, republik, wartawan datang kepada Soekarno dan bertanya, Bung Karno, Anda patah dalam politik. Bung Karno, Anda tahu rotan? Seperti rotan, saya hanya melengkung, tidak patah. Bung Karno, Anda bayangkan metafor itu dengan ucapan Presiden SPI. Saya dizolimi, saya dikroyok. Kemampuan membuat metafor pun tidak bisa, itu bedanya. Beda antara pemimpin dan pemimpin. Di sisi lain, kritik Bung Roki Gerung terhadap SBE yang cukup sinis dan sarkas adalah soal perangai SBE yang dianggap mungkin seperti kekanak-kanakan. Kenapa? Sebagai seorang pemimpin, mungkin Bung Roki Gerung membayangkan harusnya dalam soal pertikaian politik, SBE yang saat itu juga menjabat sebagai Presiden harus lebih keren dalam merespon narasi lawan. Bung Roki Gerung membayangkan sosok Soekarno sebagai contoh pemimpin yang memiliki level intelektualitas yang memumpuni untuk membalas narasi serangan dari lawan. Akan tetapi berbeda dengan Bapak SBE yang saat itu justru hanya mengatakan saya dizolimi, saya dikroyok. Narasi ini terkesan lembek dan tidak mencerminkan kegagahan dan maruah dari seorang pemimpin negara. Kendati kita bisa pahami gaya yang semacam itu dilakukan untuk memainkan politik simpati pada masyarakat dengan mengembarkan dirinya sebagai orang yang terhina atau dikroyok di hadapan publik dengan harapan publik mampu merapatkan barisan ke pemerintahan SBE pada saat itu. Hal ini wajar dilakukan kalau kita melihat karakter masyarakat Indonesia yang mudah berempati dan bersimpati. Kita mengaktifkan demokrasi dengan moral komunal, bukan dengan moral publik. Ini ada problem. Kenapa begitu? Waktu reformasi kita mengatakan stop dengan kotoriterisme dan kita ingin berpindah secara kualitatif dari satu orga yang totaliter ke orga yang demokrasi terbuka itu. Jadi kita download demokrasi itu dari barang. Jadi kita download, sistem itu bertanya, safe as war. Kita nggak tahu kita gugup. Kita penjat folder komunalisme. Jadi lah demokrasi itu, kita download ke dalam folder komunalisme. Isi komunalisme itu adalah feodalisme, intoleransi, fanatisme. Jadi kita lihat, tidak compatible software demokrasi di install ke dalam tubuh feodal. Dan tubuh feodal itu kita lihat sempurna pada bahasa tubuh presiden. Inilah yang dimanipulasi sebagai sopan santun. Jadi kalau tubuhnya kaku, bahasanya datar, itu artinya sopan santun. Dan kita diminta untuk mengikuti docivitas bodi semacam itu. Tubuh yang ditaklukkan oleh mentalitas feodal. Adalah kita telah memilih demokrasi. Di mana kritisisme adalah dasar hidup. Denil jantung dari demokrasi. Tapi kalau kritisisme membuat kuping presiden merah, itu berarti kita melanggar sopan santun kebudayaan. Adalah sopan santun itu perjanjian 2-3 orang. Dalam kehidupan publik, sopan santun bukan aspek utama dari kehidupan publik. Dalam soal ini, apa yang dikatakan oleh Bung Roki Gerung adalah benar dalam perspektif republik dan demokrasi. Bangsa ini masih ragu-ragu untuk masuk pada wilayah demokrasi. Demokrasi adalah ruang di mana individu memiliki akses hak yang sama untuk bertindak di ruang publik. Sehingga kebebasan dan pluralitas adalah hal yang inherent di dalam demokrasi. Tetapi, mentalitas komunal masih bercokol dalam sistem kebudayaan dan moral masyarakat kita. Sehingga, di dalam demokrasi yang seharusnya setiap warga negara punya hak untuk menyorakan pendapatnya, akhirnya dihalangi oleh doktrin-doktrin komunal seperti sopan santun. Padahal demokrasi tidak mengenal sopan santun selama itu untuk kepentingan bersama. Nah, mentalitas ini dianggap oleh Bung Roki Gerung bercokol pada tubuh presiden SBI pada saat itu. Entah dengan asumsi bahwa Bung Roki Gerung ingin menjadi semacam kerajaan politik yang berbasis pada garis keluarga atau ketidakmampuan metaforik SBI dalam mendengar kecercahan. Kita tidak tahu. Tapi, dalam argumen selanjutnya, Bung Roki Gerung menyindir bahwa jika ucapan kita membuat kuping presiden merah, artinya kita telah melanggar sopan santun. Yakni, sopan santun yang SBI dan kelompoknya sepakati sendiri. Terkesan seperti itu. Padahal, harus dipahami bahwa narasi Bung Roki Gerung ini masih pada payung pemikiran soal etika publik. Bahwa, pejabat publik dia bukanlah manusia, tetapi struktur dalam sebuah megasistem. Artinya, statusnya adalah fungsi dan segala bentuk macam kritik dan hinaan seharusnya tidak dipahami secara personal. Nah, hal-hal inilah yang jarang disadari oleh pejabat publik kita maupun masyarakat kita. Dari sini kita bisa melihat bahwa Bung Roki Gerung sebetulnya tidak hanya keras pada era Jokowi, tetapi juga keras di era presiden SBI. Cuman, yang menjadi hambatan adalah jejak-jejak kritik yang masih sangat sulit ditemukan. Bagaimana menurut kawan-kawan? Jangan lupa untuk dukung terus channel Kulia Akal Sehat dengan cara like, share, dan subscribe. Terima kasih dan salam akal sehat. Terima kasih telah menonton!